Intro Sehari jelam pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, Jawa Timur lakukan jemput bola ke rumah sakit-rumah sakit data pasien yang jalani perawatan kesehatan. Seperti di rumah sakit umum Dr. Sayyidiman ini, petugas KPU lakukan pendataan terhadap pasien yang sedang menjalani perawatan, terutama kepada pasien yang tidak diperbolehkan pulang pada hari pemungutan suara. Upaya ini dilakukan oleh KPU setempat dalam memberikan hak yang sama bagi warga negara Indonesia dalam menyalurkan hak suaranya di pemilu 2019 ini. Tercatat puluhan pasien di rumah sakit umum Dr. Sayyidiman ini tidak dapat pulang karena menjalani perawatan kesehatan. Petugas meminta identitas kartu tanda penduduk pasien untuk dilakukan pendataan. Selanjutnya pasien akan mendapatkan surat panggilan yang akan disampaikan besok, bersama-sama surat suaranya melalui TPS keliling oleh petugas KPU setempat. Sebagian dari pelayanan karena memang besok sudah hari pencoblosan pemilu, kita melakukan pendataan terhadap pasien ya. Prioritas pada pasien untuk kita layani kita terbitkan pindah memilih. Jadi besok kami akan ada TPS keliling untuk melayani khusus prioritas pasien di rumah sakit di Magetan. Jadi karena memang ini diperkecualikan yang bersangkutan sedang menjalani perawatan yang harus kita fasilitasi agar hak konstitusi mereka tetap terlindungi. Pasien akan mendapat empat kartu suara, yaitu surat suara Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPD. Namun tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten Kota karena wilayah saat pencoblosan. Terima kasih telah menonton!